Setelah sukses dengan lagu Aku Bukan Jodohnya yang diluncurkan beberapa waktu lalu, Syagir Daulai kini berencana menjadikan lagu tersebut jadi sebuah film layar lebar. Salah satu alasannya, ide tersebut muncul karena banyak anak-anak muda yang kehilangan jodoh, termasuk kakaknya sendiri. Yes, Zikri Daulai yang pada bulan Mei lalu berjari dengan sang istri Henny Rahman, yang gini memutuskan menerima pinangan sahabat mantan suaminya Alvin Vais. Jadi alasan Syagir mau filmin lagu ini, karena memang banyak banget orang yang ngerasain termasuk Syagir sendiri, apalagi kemarin baru aja orang-orang terdekat Syagir, abang Syagir, temen Syagir ya, mungkin mereka baru merasakan juga. Jadi ini pas banget momennya, apalagi momen pandemi kayak gini Syagir pengen berkarya lah. Karena Syagir lihat film-film anak muda, Syagir nggak salahin merekanya gitu. Tapi kadang orang-orang yang bikin film gitu-gitu, kalau pemain-pemainnya temen-temen Syagir, semua yang mereka memainkan karena memang kerjaan mereka. Tapi menurut Syagir banyak film-film anak muda yang kurang esensi gitu. Mungkin lebih banyak sensasinya gitu ya. Syagir Daulai juga tidak menampik jika ide untuk membuat film yang diadaptasi dari lagunya itu bertepatan dengan momen yang sedang dialami sang kakak. Memang ini jadi momen juga gitu. Nggak salah kalau ini memang menjadi sebuah momen. Nah, tapi gimana kita manfaatin momen ini, ya balik lagi jadi sesuatu yang membawa manfaat buat orang gitu. Mungkin kalau cuma sensasi-sensasi kan, ya kita memang perlu dalam sebuah kreasi itu sensasi. Tapi jangan kebanyakan sensasinya gitu. Makanya Syagir Arahim tuh sensasi yang kemarin buat jadi sebuah kreasi gitu. Jadi ya emang udah jalannya Allah kemarin tuh emang ketika pengen ngeluarin tuh bingung. Aduh, udah bikin gimmick nikah mulu kan? Masa nikah lagi gitu kan? Aduh, nggak mungkin nih orang yang ada yang ngamuk nih. Udah kemarin gencek banget kan? Aduh, gue harus ngeluarin promo siapa lagi nih. Udah gue doa aja deh. Ya Allah, kasih momen kek gitu kan? Eh, dikasih momen. Udah, gue hajar. Untuk menggarap film perdana yang akan diproduksinya ini, Syagir mengaku sudah melakukan konsultasi dengan para pegiat film senior seperti Denny Misuar dan toko perfilman lainnya. Wah, penasaran siapa yang bakal main film Aku Bukan Jodohnya? Nantikan ya! Sub indo by broth3rmax